Terima kasih Tidak perlu motifnya ini ada orang Ibu kita umur 70 tahun Dihajar katanya 3 orang laki-laki Terlaluan Mesti dihajar Dan dikejar cepat Saya tidak tahu yang penting Ini ada kejadiannya Ibu Ratna itu saya dengar sampai Kejadiannya katanya 21 September Yang lalu Dia sembunyi karena hancur itu wajarnya Dia malu dan sebetulnya Dia tidak mau bawa ini Tapi ini biadab Ini adalah ancaman kepada Kebebasan, kepada demokrasi kita Ibu Ratna itu adalah aktivis Yang perempuan yang sangat vokal Dan kita mau Perempuan-perempuan lain itu vokalnya kayak Ibu Ratna Tapi dikejadiannya dia nyanyi kayak begitu Bursa ini dihadap dan harus dikejar Orang bukan kejadian buat polisinya Jangan ada istilah lamban Ini harus segera ditangkap Kalau bisa 1-2 hari ini harus ditangkap orang kejadian Tidak perlu ada laporan kayaknya ya Saya dengar beliau malah gak mau gitu loh Jadi ya itu nah sekarang udah bocor fotonya kan Dan saya tanya tadi Ternyata itu benar Enggak saya gak tanya beliau Saya tanya Pak Padli Pak Padli bilang memang itu benar Mengerikan sekali ya ini kejadian ini menurut saya ya Ini adalah ancaman bagi kita semua ya Harus cepat tuh Polisi harus tangkap segera orangnya itu Tangkap segera siapa orangnya Segera diadilisir Kalau enggak Teror semacam ini akan terus berlangsung kepada orang-orang yang suka berbicara Saya ini kan kalau kayak begini kan juga termasuk bagian dari ancaman Karena saya suka bicara Terlepas siapa yang saya kritik Tapi yang bicara kayak begini kan Enggak boleh dilawan dengan kekerasan dong Harus dilindungi Dan seumur beliau itu ya Pernah hidup dia di jaman Urdulama Dia pernah hidup di jaman Urdulama Dalam transisi Saya kira itu adalah ancaman yang paling besar yang dihadapi Kalau tidak Ancaman fisik Hampir mati orang saya usia itu diadilisir Ini jahat betul ini ya Manusianya itu ya pasti Kebinatangannya lebih menonjol daripada kemanusiaannya Dan mungkin sudah enggak ada kemanusiaannya itu Jadi kejar itu Akhirnya itu Polisi harus bergerak cepat Gokong-gokong laporan berikanan Kejar cepat Saya kira itu ya Tanggal 21 Saya mendatangi rumah sakit khusus bedah Menemui dokter Sidik Miharja Ahli bedah plastik Kedatangan saya ke situ Karena kami sepakat Beliau akan menyedot lemak di tipi kiri kanan saya Dokter Sidik adalah dokter ahli belah plastik Yang saya percaya Yang saya sudah 3-4 kali di sana Tetapi setelah operasi dijalankan Pada tanggal 21 Tanggal 22-nya pagi Saya bangun saya melihat muka saya Lebam-lebam secara berlebihan Atau secara tidak Seperti yang saya alami biasanya Kepada dokter Sidik visit Saya tanya ini kenapa begini Dia bilang Itu biasa Intinya begitu Jadi Apa yang saya katakan ini Akan menyanggah bahwa ada penganiayaan Oke Sampai jumpa